Hai guys, balik lagi bersama aku Medita Buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Jadi di video kali ini aku bakal bikin video Shopee Haul Jadi aku bakal ngasih tau ke kalian barang-barang yang aku beli di Shopee Dan aku juga bakal kasih tau nama toko dan harga-harganya Jadi jangan di skip, ikutin terus Nah jadi buat kalian yang nanya kacarias aku Jadi aku tuh beli cerminnya Sama lampu ininya tuh beda toko ya guys Jadi yang pertama aku mau ngasih tau ke kalian Kalau aku beli kaca cerminnya itu di Ersa Cermin Laktu itu aku belinya pake gosen karena deket dari rumahku Dan ini ukuran kacanya 40x60 Harganya cuma Rp76.000 Dan ongkir gosennya itu Rp33.000 Yang kedua ini aku beli lampu lednya di Veronica Collins Dan ini ada 10 bohlam harganya Rp170.000 Ini bener-bener membantu banget buat kalian yang kacanya mau bagus Bisa banget kalian kayak giniin Jadi ini tuh pas kalian beli bohlamnya itu kayak dapet perkatnya gitu loh Jadi kalian tinggal langsung tempel aja disini Dan ini kabelnya juga lumayan panjang ya Dan ini tombol on offnya Dan ini kalau kalian mau ganti-ganti lampu Kalian bisa langsung pencet ini aja Dan ini juga dicolok ya Misalkan contoh dicoloknya itu kayak gini Nanti tombol on offnya langsung nyala Kalian langsung aja pencet on Tuh Dia langsung nyala dan ini lampunya bener-bener terang banget Ada 5 warna ya Kan bisa langsung ganti-ganti aja disini Nah untuk ini Kan ini kan kayak ada kabel gitu ya Aku kebelakangin Jadi biar dia tuh gak blewer Biar dia tuh keliatannya rapi Jadi aku giniin belakangnya Jadi di depannya keliatan rapi gitu loh guys Ini bener-bener cantik banget Bagus banget Yang ketiga Aku beli rak dinding warna putih Di toko Mega Man 88 Jadi ini tuh panjangnya 60 cm Lebarnya 20 cm Dan tebelnya 4 cm Jadi ini bener-bener bagus banget Dan disini juga ada mereknya Kimbar Jadi ini tuh raknya bakal aku gunain Untuk naranara kosmetik aku yang Sering aku pake gitu Yang sering aku gunain Jadi bener-bener worth it banget sih Dengan harga segitu Nah jadi yang keempat Aku tuh beli meja Ini warna putih Jadi tuh ini mejanya Aku belinya di toko Bahagia Bahagia 168 Ini tingginya 50 cm Terbuatnya dari kayu Tuh bener-bener bagus Dan pokok banget Harganya 67 ribu Worth it banget Udah dapet Laflak mejanya Tuh Harganya murah Tapi barangnya bagus guys Kalian bisa liat sendiri Dan ini nanti disini Kalian tuh bisa naruh Kayak buku gitu Jadi ini bener-bener worth it banget Aku pun sendiri suka banget Nah ini tuh aku pengen bilangin Ini tuh sebenernya Mejanya buat naruh Kayak kopi Gitu gitu Kayak buat kopi gitu Jadi tapi aku pakenya Buat Naruh lampu tidur Karena Ya sama aja sih Bener-bener bagus Bisa dipake buat apa aja Jadi Bagus banget Jadi yang kelima Ini aku beli Karpet bulu gitu Warnanya minimalis banget Warna abu-abu Dan ini belinya di toko Abadi Shop 3 Ukurannya 150x100 Dan ketebalannya 2,5 cm Ini bener-bener bagus sih Menurut aku Dan nyaman banget Karena bulunya gak rontok Nah jadi ini yang terakhir Jadi aku tuh beli pajangan ini Buat di atas kasur aku Biar gak kosong banget Dindingnya Kalian bisa liat sendiri Ini pajangannya lucu-lucu banget ya Estetik gitu Minimalis Nah jadi Ini tuh aku belinya Di toko Warden underscore pro Ukurannya 20x25 cm Ini aku beli 3 pieces Harganya cuman Rp105.000 Tuh Udah bener-bener murah Dan cakep banget Nanti kalo misalkan Udah aku Tempel di dinding aku Aku bakal ngasih toko kalian Hasilnya Udah bener-bener murah Udah bener-bener murah Udah bener-bener murah Nah guys, jadi itu dulu video Sopi Haulnya, insyaallah nanti ada part Keduanya, makanya kalian jangan lupa Like, comment, dan subscribe Biar aku tambah semangat Dadah, terima kasih